Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di B channel Masak Kali ini saya akan membuat tahu telur Gimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa subscribe, komen, like and share Sekarang kita ke dapur untuk memasak Saya akan membuat tahu telur Bahan-bahannya 2 tahu, 2 telur Untuk bumbunya 50 gram kacang tanah Ini sudah saya goreng Dan 5 cabai rawit 1 siung bawang putih 1 sendok makan Petis Tengah sendok teh garam Kecap manis Dan air Untuk toppingnya ini tadi Kecambah yang sudah diseduh dan kerupuk Sekarang kita goreng dulu telurnya Kita kocok telurnya Tambahkan setengah sendok Kaldu bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Ini 1,4 sendok teh garam Lalu kita kocok Dikocok lepas saja Setelah itu potong-potong tahu Masukkan Saya potongnya begini saja Setelah itu kita siapkan wacan untuk menggoreng Panaskan minyak Sedikit Setelah minyak panas Masukkan tenor Kita tunggu sampai agak kering bawahnya Baru dibalik Setelah bawahnya agak kering Kita balik Ini diborak balik Sampai beberapa kali Sampai telur jantungnya ini mati Kita masukkan Kita masukkan ini Tahu tenornya Kita tiriskan Sekarang kita membuat bumbunya dulu Ini kacang Cabai Bawang putih Dan galamnya Dihaluskan Nanti kalau sudah halus Baru dimasukkan petisnya Baru dibalikkan dulu Supaya cepat lembut Tambahkan air sedikit-sedikit Setelah lembut Seperti ini Masukkan petisnya Kita aduk sampai rata Dan tambahkan sedikit air Setelah lembut Semua tersampur Seperti ini Masukkan kecap Sudah bumbunya sudah jadi Sekarang kita peting dulu Ke piring Taruh telurnya tadi Ke piring Terus Sambalnya tadi Bumbunya kacang Lalu Tapur Tokenya Dan terakhir Kerupuknya Ini tahu telur kita Sudah jadi Sekarang Kita akan mencoba Kita akan mencoba Masakan kita tadi Saya memakannya Pakai Lontong Kalau tidak Mau lontong Bisa juga Pakai Nasi Nih Saya akan mencoba Pakai lontong Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya enak 90% Mirip Sama yang Pak-pak jualan Itu Jadi Jadi Walaupun di rumah saja Masih bisa Tetap makan enak Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba